Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Buwan Afam Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi video Tentang petani kangkung Dan dalam video ini Saya mewawancarai Menimba ilmu dari seorang petani kangkung Yang sudah berpengalaman di desa kami Jangan lupa Tonton sampai habis Sebab banyak ilmu-ilmu yang beliau sharekan dalam video ini Jangan lupa Like, share, dan subscribe Apabila ada hal yang kurang jelas Silahkan dipertanyakan di komen Mohon maaf Apabila dalam video ini ada kekurangan Selamat menyaksikan Sampai tuntas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah Pohon kangkung Pohon kangkung Yang ada di pinggir jalan Punya Bapak Naswin ya? Punya Bapak Naswin Mari kita berbincang dengan petaninya Pak Assalamualaikum 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 Atau Baik 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 Bapak Di dia ya Nur hadirin Bapak Udah menanam kangkung udah berapa lama pak? Ya awit di harga 500 perak kira-kira tahun berapa tuh Dari harga 500 sekarang? Sekarang udah harga paling kecil dari 1.500 kebuang warungan Kadang-kadang kalau di konsumen 3.000 ya? Iya Masuk kadang-kadang 2.500 dari warungnya Masuk 2.500 Di warungnya ancor-ancor 1.500 Barung dibuang ke bandar gede 1.000 Ini pak modal awal untuk menanam lahan seluas ini Ini 50 bata ya pak? 50 bata Seluas ini modal awalnya itu dari pengolahan lahan sampai benih itu berapa an? 500 Ini 1 kilo 100 Habis 3 kilo 200 Sama yang kerja 2-2 4 bedung 2 bedung Sama yang kerja melaknya Nanemnya ya? 500an Sekitar 500an Ini jarak tanam berapa pak? Jarak tanam ya Termasuknya paling 15 15 cm 15 cm ya? Kanan-kiri ya? Kanan-kiri Habis benih berapa yang 50 bata? Ini termasuknya Termasuk Masih rada carang Sebenarnya Sekian itu habis 4 kilo Oh 4 kilo? Iya Harusnya Ternyata itu yang kotakan itu Carang Nanem ya? Carang Nanem Habis cuma 3 kilo Masih kurang Kurang nyesek Jadi Jarak tanamnya kurang pendek? Kurang nyesek Kurang penuh ya? Kurang penuh Kalau rata-rata itu 10-15 cm Habis 4 kilo Ini pemupukannya gimana pak? Ya pemupukannya Sebelum tanam dipupuk? Sebelum tanam Enggak-enggak pakai kompos Oh Memang pakai komposnya Lebih bagus Harusnya Sebelum tanam pakai kompos? Iya Harusnya sih pak Pak pakai kompos Tapi Tapi tanahnya Sudah jadi dulu Sudah diimpuk Kayak buat nan bawang Kemudiannya Diimpuk itu gimana maksudnya? Ya diimpuk Dikeringkan Terus Dijeblos dari solokan Sampai Dapat kita Ini Nimpuk Itu nanti Dan dikecerekin Oh digemburin? Ya digemburin Kalau itu sih Plakan bawang Tanam bawang Dan harus dibedangin ya pak? Bedangin begini? Bedangin Jadi ada solokan Ada solokan Itu jaraknya Lebar palingnya 1 meter 20 Lebar bedangannya? Bedar lebar bedangan 1 meter 20 Tiap bedangan Ada isi 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 Kadang-kadang itu Harusnya Serarik itu Harusnya ada 7 Bisa 7 ya? Iya bisa 7 Jadi satu bedangan Bedangannya Lebar 1 meter 20 Isi bedangan Tiap barisnya itu Sekitar 7 Apa 6? 7 atau 6 Kalau rada kurang nyesek 7 7 ya? 7 7 Kangkung ini pak Panen Disemprot gak pak? Kadang satu kali Kadang-kadang Kalau itu menyubur Persuburan Disemprotnya penyubur Bukan itu ya? Bukan hama? Bukan hama Penyubur Tapi paling itu ya Obat dari sedikit Paling Obat simut Supaya gak itu Gak dimakan simut ya? Simut Jadi gak bolong maksudnya ya? Gak bolong Supaya Bolong daun Ini kan Panennya Berapa hari pak? Dari tanam? Ini dari mulai awal Satu bulan Beri tanam Satu bulan kita bisa motong Panen Panen Kalau kita udah Ngedua kaliannya Cuman dua minggu Jadi Panen pertama Dari nanam Satu bulan Sesudah Panen pertama Dua minggu Dua minggu 50 bata itu Sekali panen Menghasilkan berapa pak? Ya kalau Ancer-ancar itu sih Kalau pertama Masih Belum punya Soloknya itunya Kangkungnya Iya Masih sedikit Masih Batangan Yang Oh Kakungnya masih Masih yang murni ya? Yang murni Kalau udah minus Itu kan banyak Soloknya Jadi pertama itu Berapa? Ya paling Kemarin Dapat 800 150 bata itu Sebulan sesudah nanam Berarti Berarti modal udah balik dong pak? Ya balik Satu kali juga balik Alhamdulillah Panen kedua kan Dua minggu kemudian Itu dapat sekitar Sekitu lagi? Satu juta Malah satu juta? Nambah Bukan 800? Bukan Soalnya udah punya Solok Si Kangkungnya itu udah punya Cabang lah Cabang Tadinya kan 20 bengket Satu Jadi tadinya kan satu ya pak Terus dia bersabang Bersabang Terus jadi nambah Itu Jadi panen Kedua Satu juta Panen ketiga Sekitar satu juta juga? Ukurannya Bisa satu juta Bisa lebih Soalnya tergantung harga Mbak ikatan bisa nambah Harga kadang-kadang merosot Ini kan kemarin aja Cuman 20 bengket Kaitunya kan 22 ribuan Lagi kira mau Lebaran sih Iya 40 ribu Satu Satu Bedengan 40 40 ribu 40 ribu Ini ada berapa bedengan? Ini 26 Bedeng 26 bedengan? 26 bedeng Sekarang Harganya merosot lagi 15 Jadi satu petak Karekennya Cuman 40 ribuan lebih Karuan Masih? Enggak kurang Masih mending Masih mending Nah kayaknya 5 ribu Dapatkannya 30 bengket Iya Jadi satu bedengan itu 30 bengket? Nambah Tadinya 20 Pertama panen 20 20 Sekarang mindok Nampai 30 Jadi Nampai rugi Nampai untung Jadi kalau dihitung-hitung Daripada nanam kacang hijau Atau nanam yang lainnya Ini menguntungkan ya Pak? Kalau kita Telaten Jauh lah dibandingkan sama kacang Mudah kita melak jagung Biayanya Kita ngitungnya biayanya Kalau biaya melak jagung Kacang itu kan Mengantem obatnya Sama pupuknya kan lumayan Lumayan banyak Tapi kan kalau kangkung Enteng Cukup kita berak Saja sama Pupuk kandang ya? Pupuk kandang Kalau perlu Kita digedaiin Pupuk kandang Sama MPK Kalau kita cepat Sesudah dipanen Pak Sesudah dipanen Kan udah potong begini Itu perawatannya seperti apa? Dipupuk lagi Apa dibersihin doang? Ini kan dibersihin dulu Udah dibersihin Nanti ini kan udah Udah bertumbuh lagi Nanti di darut bertumbuh lagi Kalau udah bertumbuh lagi Udah keluar daunnya Nanti dikasih pupuk Sedikit aja Pupuk biasa? Iya pupuk biasa Urea apa-apa gimana? Urea apa-apa Urea apa-apa Nanti udah agak tinggi Udah lebar daunnya Udah lebar Dipupuk lagi Tapi sedikit-sedikit Dipupuknya pakai urea lagi? Iya urea apa-apa Yang lima puluh bata itu Habis lima kiluan? Satu kiluan dua setengah Iya Eh dua belas lima Dua belas ribu Dua belas ribu maratus Iya Tapi menghasilkan Menghasilkannya kan Sejutaan Jutaan Alhamdulillah Alhamdulillah itu Makanya Kalau orang yang belum mengalami sih Lebar segini Saya dapet dua ratus Dua ratus Cuma tiga petak Iya Apa sih tiga dua ratus Jadi aku kurang percaya Oh masa Tinggal cek aja Iya betul Saya mah tidak akan menjual bohong Kalau dia mah mau Kalau mau ngikut Ngikutin Ngikutin Ya silahkan Asal bisa ngebuangnya Asal ada pasar ya Pak Ada pasaran Kita mah enggak Wah omong Ngikutin aja Enggak Barang-barang lah Barang-barang Punya lobangnya Iya Ya apa lobangnya Jadi Kalau dihitung-hitung Ini kan Nanam sekali Panennya kan bisa Sampai Sampai 10 kali Sampai 10 kali panen ya Pak Berarti Bisa sampai 10 juta Dari modal 500 Sampai Kalau kita dikumpulin Ya mungkin Kalau senangnya Kita direken-reken tuh Satu kali panen Dua tinta Dua tinta Kali 10 kali kita Panen aja Udah Berapa Gitu nya Kalau per tinta kan perikat Iya Kalau perikat kan Termasuk kita dapat Kalau kita dibeliin Padi Ini kan dapatnya Satu panen itu dua tinta Oh gitu Soalnya Satu juta sih Iya Kalau ngitung padi Penghasilan padi Kalau sepuluh kali panen Berarti Dua kental Kali sepuluh Iya Dua puluh Dua ton Dua ton kan Ya makanya itu Seprapat dapat Enggak dua ton Ini malang Gak seperempat Malang ini kan Gak seprapat kan Malang kita cuman Lima puluh Bata Kalau seprapat Bisa lebih Berapa gitu Pendapatannya Berarti dua kali lipat Dua kali lipat Lebih Itu kan Kita sedikit-dikitnya Dapat tiga ton Kalau kita lagi Rosot Harga Harganya Udah-udah Di keringkeskannya Kita Tiga ton aja Pendapatannya Satu perapat Kalau kangkung Dan perawatannya pun Ringan Kelaten Terus ringan ya Yang penting kelaten Kita habis babat Langsung dibersihin Nanti kalau udah tumbuh Kita langsung Dibar Disebar Berat Kupuk kandang bisa Korea bisa Jadi sehabis dibabat itu Dibersihin rumputnya Pak Iya Rumputnya bersihin dulu Tiap habis babat Dibersihin terus Rumputnya Jangan sampai Kita Meningin Kangkung Jadi rumput jangan sampai Lebih tinggi dari kangkung Iya Rumput juga Babatnya Banyak rumputnya Rumput Begitu sudah dibabat Dibersihin Langsung bersihin Nanti sesudah Ada daun seperti ini Mungkin ya Pak Iya Dan rata Seperti ini Baru dipukuk Kala 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 Buat Cepat Iya Karena makan Ada yang Pupuk Kan untuk Pecepet Tinggi kan ada Oh iya Bisa satu kali Penyubur Penyubur itu Biggest Buat ngejar Ngejar target Misalnya kapan harus panen Kapan harus panen Kurang Sekian hari Bisa Kalau kita lagi Dikejar Itu 30 hari Kurang Cuma 28 hari Tinggi Habis Disemprot Tiga Ngejar waktu Mau lebaran Yang kemarin itu Pak Mau lebaran Ambil Jadi sewaktu-waktu Ngambil dari sungai ya Pak Sungai Sewaktu-waktu Ngambil dari sungai Kalau kita Kehujanan mah Tau usah Malahan ini Pengennya tuus Gak terlalu becek Jadi gak banyak Gak becek-becek Kalau becek Ini cukup Banyak yang Melepes Kalau becek Malah kangkungnya Kurang Kurang Itu kan Banjir Itu kan beceknya Kurang bagus Itu kangkung Kurang sumur Solokannya kan Cetek Padahal kangkung Itu kangkung Kankung Landot Landstream Kalau ini Ini keserimpi Pokoknya ancor-ancor Setengah Dua minggu Panen Ancor dua minggu Panen Oke Pak Terima kasih banyak Sudah memberikan ilmunya Iya Semoga Hasil panennya Semakin melimpah Amin Berkah Amin Terima kasih ya Pak Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebagai kata akhir Bahwa Usaha itu Bisa ditiru Tapi rezeki Tetap sudah ditentukan Walaupun usahanya sama Belum tentu Rezekinya sama Sekian Terima kasih Semoga Sukses selalu Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax